Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Prime dan kita akan melanjutkan dialog kita malam hari ini. Mas Rio, kalau kita melihat tiga nama ini, apakah nantinya, katakanlah misalnya seperti dugaan banyak orang seperti perhitungan kalkulasi politik selama ini, kaset pres Mas Heru Budi Hartono terpilih ataupun dipilih oleh Presiden sebagai pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta menggantikan Pak Anies. Apakah ini bisa membuat hubungan ataupun komunikasi antar pejabat Gubernur dengan DPRD bisa lebih cair lagi, bisa lebih lancar lagi, tidak seperti yang terjadi selama ini? Ya, jadi yang pasti kebutuhan fungsi dari kepala daerah, wakil kepala daerah dan tentu pejabat kepala daerah adalah melakukan kemitraan dengan atau secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal tentu adalah dengan DPRD yang memang adalah satu bagian yang tak terpisahkan sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang 23 tahun 2014. Begitu juga dengan pemerintah pusat, seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka ada banyak harapan yang ditumpahkan kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan ditetapkan oleh Presiden. Antara lain tentu hal-hal yang bersifat lebih baik. Tadi Mas Adi Prajitno menyampaikan misalnya bahwa mungkin yang Gubernur sebelumnya ini mungkin ada beberapa kendala komunikasi atau kebijakan yang mungkin tidak terlalu selaras dengan pusat. Atau ada juga beberapa persepsi dengan DPRD yang juga mungkin ada kendala. Nah, tentunya dengan adanya penetapan PJ Gubernur yang akan ditetapkan, maka kita harapannya itu akan lebih baik lagi. Kenapa begitu? Sebab secara kelembagaan ketika ini menjadi lebih baik lagi, maka itu akan menjadi pintu masuk untuk penelenggaraan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Yang lebih baik dalam konteks ini adalah pada tingkatan percepatan atau akselerasi pembangunan yang kita memang butuhkan. Banyak capaian-capaian RPJMD yang mungkin selama ini belum didapatkan, itu tentu kita akan harapkan pada pundak PJ yang akan ditetapkan. Nah, selain itu juga tentu ada banyak hal-hal strategis yang akan ditumpahkan kepada yang bersangkutan, termasuk misalnya agenda-agenda bagaimana menyongsong Jakarta Pasca IKN, bagaimana menyongsong pemilu serentak 2024, dan hal lainnya lagi, lainnya lagi. Oke, kalau kita memakai skala penilaian dari 0 sampai 10, kinerja Anies Baswedan dan juga wakilnya sampai sejauh ini, dari kacamata fraksi PDIP, berapa skor yang paling pantas dan objektif untuk kinerja keduanya? Ya, dalam banyak catatan kritis sudah kita lontarkan ya, kita sampaikan beberapa hal dan kita sekali lagi rujukannya, pijakannya adalah data dan angka. Ada RPJMD, ada 23 janji kampanye, ada soal DPN Rupiah, ada soal penanggulangan banjir, TOKE OC, kemudian penanggulangan kemacetan dan sebagainya. Nah, sehingga dalam beberapa kali kesempatan, fraksi PDIP perjuangan melakukan sikap kritis terhadap capaian-capaian tersebut. Bahkan, ya, dalam beberapa kesempatan kita juga seringkali mendorong pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, supaya lebih terpicu dan terpacu lagi. Jadi, kritik dan koreksi yang kita lontarkan dalam rangka itu, bahwa kemudian kita seringkali menjatuhkan pilihan penilaian yang cukup mungkin tidak diharapkan oleh yang bersangkutan, tapi itu adalah rangka ke sana. Ya, jadi ya, kalau ditanya berapa nilainya, ya, mungkin sudah ditangkap dalam beberapa tracking media yang ada selama ini. Kayak gitu. Ya, kategorinya berada pada posisi yang cukup atau kurang lah gitu. Baik. Mas Adi, kalau kita melihat pejabat gubernur ini kan baru akan atau lumayan agak panjang, karena masih bertugas hingga bulan November tahun depan, karena pilkada akan berlangsung di bulan November 2024. Dari catatan Anda, apa yang bisa dilakukan oleh pejabat gubernur nantinya, karena Jakarta ini kan adalah epicentrum, baik itu segala macam kegiatan mulai dari politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, termasuk ekonomi. Apa yang bisa dilakukan sementara ada beberapa pagar-pagar sesuai undang-undang yang ternyata juga nomenklaturnya membatasi gerakan ataupun tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang pejabat gubernur, Mas Adi? Ya, Mas, tadi suaranya agak keputus, nggak terdengar. Ya, saya ulangi lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pejabat gubernur, mengingat ini lumayan panjang, baru sampai November 2024 dia akan bertugas, karena pilkada masih akan berlangsung di bulan November tahun depan. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa membuat Jakarta lebih baik lagi pasca Anies sudah tidak menjadi gubernur lagi, agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, Mas Adi? Ya, inilah repotnya. Penjabat itu kan posisinya secara politik tidak terlampau powerful. Tidak bisa menggunakan segala instrumen untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat Jakarta jauh lebih bagus. Makanya banyak desakan supaya ada aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh pemerintah supaya posisi penjabat gubernur, entah itu di Jakarta, ataupun di tempat yang lain, relatively bisa mengeluarkan kebijakan politik strategis. Tapi kan juga banyak yang protes, Mas. Penjabat ini kan dia adalah pemimpin yang tidak lahir dari rezim pemilu langsung, tidak lahir dalam pilkannya langsung. Kenapa kemudian uwenangnya misalnya dianggap harus powerful? Di sinilah kemudian terjadi tarikan nafas yang cukup luar biasa. Makanya sampai sekarang sebenarnya publik, kita semua sedang menunggu. Dalam batas apa penjabat ini bisa mengeluarkan kebijakan politik strategis? Misalnya soal anggaran. Kan nggak mungkin misalnya bisa maksimal diputuskan oleh penjabat gubernur gitu ya, yang di mana proses pemilihannya itu tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Makanya manuver politik dan hukum yang kemudian akan digelarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya kemendagri sangat ditunggu. Jangan sampai bahwa penjabat yang mereka tidak lahir dalam pilkada, hanya sebatas penjabat, kewenangannya tidak jelas. Tidak powerful dan tidak juga kecil gitu ya. Ini yang sebenarnya ditunggu supaya bagaimana sustainability pembangunan di Jakarta itu tentu saja bisa dijalankan dengan maksimal. Tentu yang dilanjutkan itu yang baik-baik, Mas. Bukan yang buruk-buruk. Misalnya banjir tidak pernah dikerjakan. Ya, karena banjir, kemacetan itu menjadi PR besar yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Jakarta, Mas Adi. Nah, kalau mau punya jenis kelamin politik agak berbeda, penjabatnya fokus di dua ini aja, Mas. Banjir dan kemacetan, ya? Yang mengalikan tentang banjir dan kemacetan, pasti akan diingat oleh rakyat Jakarta. Dan bahkan seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau dilihat secara umum, siapapun gubernurnya soal kemacetan dan kebanjiran ini, ya memang di luar ekspektasi siapapun. Anis misalnya selama lima tahun, kita tahu perdebatan antara naturalisasi dan non-normalisasi tidak kelar-kelar gitu. Bahkan solusi banjir kan drainasi vertikal gitu ya. Ada sumur resapan yang juga banyak diprotes oleh orang. Meski pada saat yang bersamaan, kita bisa melihat Sudirman, Tamrin, HI itu bersolek cukup cantik ya. Karena itu menjadi halaman depannya Jakarta ya, Mas Adi ya? Iya, betul. Tapi halaman belakangnya juga dilapin. Iya. Itu yang menjadi catatan kritis selama ini. Baik, terima kasih Mas Adi. Mas Taufik, kalau kita melihat untuk pejabat gubernur, catatan kritis dari PKS yang seharusnya dilakukan supaya masyarakat Jakarta lebih enak lagi tinggal di ibu kota ini. Apa Mas Taufik, catatan kritis dari PKS? Jadi pertama ini ya, saya mau menimpali yang tadi dulu sebentar ya. Jadi yang pertama tentang bahwa seakan-akan ini komunikasi atau Gubernur Jakarta yang sekarang atau Pak Anies Losedan itu sementiasa berseberangan dengan pusat gitu ya. Jadi ini tentu ini dari apa, walaupun pada kenyataan ini kita lihat misalnya ketika pembukaan Formula E atau apa kan ada sama-sama ya. Itu sedikit catatan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang harus apa namanya, pemerintah daerah itu harus senantiasa selaras dengan Premier Pusat misalnya gitu. Ini kan konsekuensi dari demokrasi ya. Jadi Presiden kemudian Gubernur-Gubernur kan semua dipilih. Jadi kalau misalnya Gubernur itu yang memilih Gubernur itu lain dengan yang memilih Presiden, ya pasti akan sedikit berbeda ya. Demikian juga kan dengan Gubernur dengan Wali Kota atau dengan Bupati-Bupatinya. Jadi ini saya agak, ini sedikit ya, tentang masalah ini. Ya, nah... Saya masuk ke pertanyaan ketika dikatakan bahwa apa yang harus dilakukan penjabat Gubernur yang berikutnya. Ini memang lumayan lama ya, dua setengah tahun ya. Hampir dua setengah tahun. Jadi sebenarnya memang agak kurang menguntungkan bagi iklim demokrasi di Jakarta. Bahwa selama dua setengah tahun itu suara penduduk Jakarta itu tidak diabaikan lah gitu ya. Jadi diabaikan karena tidak ada pilkada. Nah, selain netral, kemudian dia punya kecakapan, pernah punya pengalaman mungkin mengelola pemerintahan daerah. Yang menurut kami dari PKS, yang ketiga adalah bahwa penjabat Gubernur yang nanti menggantikan Pak Anies, itu harus bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Anies dengan berhasil. Jadi tadi dikatakan Pak Adi, yang baik-baiknya diteruskan, oke ya, yang baik-baiknya diteruskan. Misalnya seperti ketika Pak Anies mendapatkan, atau Jakarta ya, mendapatkan award tentang transportasi, sustainable transportation ini sebenarnya saya lihat adalah satu cara juga untuk mengurangi kemacetan. Kemudian juga bagaimana secara keuangan itu WTP diraih 5 kali berturut-turut. Itu harus bisa dipertahankan oleh penjabat yang berikutnya. Jadi saya kira salah satu yang kami harapkan dari PKS adalah bahwa penjabat berikutnya itu memang harus bisa meneruskan hal-hal baik dari Anies Baswedan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik Zulkifli, Sekretaris Fraksi PKS DPRDK Jakarta, Mas Duirio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDIIP DPRDK Jakarta, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih untuk waktunya bersama kami berbincang di MNC News Prime. Selamat malam. Dan pemirsa, MNC News Prime masih akan kembali dengan dialog bersama mantan Gubernur DKI Jakarta, Suti Yoso. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.